...mengalami banyak rintangan dalam pelajarannya dan meditasinya. Karena karma buruk inilah lantas membuat culapan taka dalam kelahiran tersebut, juga terlahir sebagai seorang yang bodoh atau pelupa. So, at that time, our bodoh was residing in the mango group donated by the physician Jiwaka. So, physician Jiwaka, he intent to invite the bodoh and 500 bekut in his house to offer the an-food. Because of that, he sent the messengers to invite the bodoh and bodoh's disciples, 500 arahats. At that time, Mahapandaka took the duty to accept the invitations. Because of that, Mahapandaka also, he accepted the invitation of the physician Jiwaka, and he accepted, he accepted, except of his younger brother, so we will come to your invitation. So, at that time, Chula Bandaka, he had his brother invitation, and he was so upset. Oh, my brother, he didn't accept to participate in this invitation. Therefore, I should go back to my home, and I should stay as a laylife. He decided, and so he was so sorry and so sad. He decided to return to his home, and so he was so, Chula Bandaka, because his brother doesn't accept him to participate in the invitation. Therefore, Chula Bandaka, he was very upset. Pada saat itu, ketika itu, Sang Buddha sedang berdiam di hutan mangga, yang dipersembahkan, yang diberikan, yang disumbangkan oleh Jiwaka, yaitu seorang dokter di zaman itu. Dan ketika itu, Jiwaka, yaitu Sang Dokter, dia ingin mengundang Sang Buddha bersama 500 orang pengikutnya, yaitu para Biku, untuk menerima dana makanan. Lantas Jiwaka mengirim seorang utusan untuk mengundang Sang Buddha bersama ke 500 pengikutnya ini. Dan waktu itu, Mahapantaka ditugasi oleh Sanggah sebagai petugas yang menerima berbagai undangan. Dan Mahapantaka ini, dia menerima undangan dari Jiwaka tersebut. Dan ternyata Jiwaka juga mengatakan, kami juga mengundang adik Anda, yaitu Chula Bandaka. Tetapi, Mahapantaka merasa malu terhadap, karena merasa malu adanya adik yang bodoh ini, lantas dia menolak adiknya untuk ikut dalam rombongan tersebut. Dan adiknya, yaitu Chula Bandaka ini, merasa sedih. Akhirnya, dia, lantas dia mempunyai niat untuk pulang saja ke rumahnya, kembali ke kehidupan duniawi. So, next day, the Buddha also, according to the hits, Mahakaruna Samapati, and he saw that today, Chula Bandaka, he will attain the Arhanta ships. Because of that, he walked near of the gate end. At that time, Chula Bandaka also, because of his brother drive out him, so therefore he leapt from the monastery, and he was also weeping. At that time, so Buddha saw, and he asked, Oh, my son, why are you weeping? So, that time, Chula Bandaka answered, Pandi, because of I was drove out by my brother, therefore I have to leave from the monastery. That time, Buddha said, So, you are the living, the Buddha dispensation. You are the Buddha Savaka, the disciple of the Buddha. Really, your brother doesn't have the Asaya Nusaya Nyana, the knowledge of inclination or tendency of the beings. Because of that, so he told you, so therefore, you don't worry, you don't sit. So, I shall give the meditation method to you. So, like that way, Buddha told the Chula Bandaka. Jadi, rupanya, Chula Bandaka ini bukan mau pergi dengan sendirinya, tetapi diusir oleh kakaknya, yaitu Maha Bandaka. Karena kakaknya malu terhadap, malu memiliki seorang adik yang begitu bodohnya. Lantas, pada keesokan harinya, ketika adiknya ini mau meninggalkan wihara, pada pagi hari, sebagaimana biasanya, Sam Buddha selalu meneropong untuk melihat apa yang bisa, apa hari ini, apa yang dapat, siapa yang dapat beliau bantu. Dengan mata batin beliau, mata Buddha beliau, beliau melihat bahwa hari ini, Chula Bandaka akan menjadi seorang arahat. Lantas, beliau secara sengaja berjalan di, atau ya, berjalan di depan pintu gerbang wihara. Dan ketika itu, Chula Bandaka dengan sedihnya meninggalkan wihara. Lantas, ketika bertemu dengan Chula Bandaka, Sam Buddha bertanya, Anakku, mengapa engkau menangis? Lantas, Chula Bandaka mengatakan, karena saya diusir oleh kakak saya, Maha Bandaka. Lantas, Sam Buddha mengatakan, jangan sedih, anakku, Anda adalah seorang siswa Buddha. Kakak Anda tidak memiliki pengetahuan atau memiliki mata batin untuk melihat kecondongan seseorang. Karena itu, dia mengusir Anda. Olehkah itu, janganlah sedih, jangan merasa risau. Saya akan mengajarkan Anda suatu metode meditasi. Buddha menciptakan according to his psychic power and so he gave the white clothes to the Chula Bandaka and said, My son, you should rub this clothes again and again and also you should recite Raja Haranan, Raja Haranan. So try to meditate and also Buddha arranged to sit in front of his hoodie and face to the east directions. Then Buddha and other disciples, so because of Jivaka invitation, they went to the Jivaka house. Lantas, Sang Buddha dengan kesaktiannya dia menciptakan sebuah kain putih Lantas dia menyuruh Jula Bandaka untuk menggosok berulang-ulang kain putih tersebut sambil mengucapkan kata-kata Raja Haranam, Raja Haranam. Lantas, dia menyuruh Jula Bandaka untuk melakukan meditasi dengan cara demikian dan duduk di depan kuti beliau menghadapi, menghadap ke arah timur. Lantas, setelah itu, Sang Buddha bersama ratusan siswa beliau berangkat menuju rumah Jivaka. So, Raja Haranam bermakna the cloth is liable to take that the cloth is liable to take that like that way. So, Jula Bandaka he recite again and again and he rub again and again the white cloth because of rubbing again and again slowly and slowly the cloth the white cloth become and dadia and dadia Raja Haranam berarti mempunyai arti bahwa kain itu mudah di kotori kain itu mudah di kotori dan dengan berulang-ulang menggosok kain tersebut akhirnya kain tersebut menjadi semakin kotor. Jula Bandaka he thought although this cloth is originally white and pure and clear because touched by the impure body slowly and slowly this this cloth become that cloth look like the kitchen cloth in the same way he put his attention to his body and mind so so mind nature also originally very pure and clear because of overfilling by the greedy hatred and delusion the mind also impure because of that he contemplate again and again that this condition and slowly and slowly his insight knowledge is mature so make sure jadi pada saat menggosok berulang-ulang kain tersebut Jula Bandaka merenungkan bahwa sesungguhnya kain ini awalnya itu bersih tetapi karena disentuh berulang-ulang oleh tangan saya akhirnya menjadi kotor seperti sebuah kain lap yang ada di dapur demikian pula lantas dia memperhatikan ke jasmani dan batinnya dan merenungkan bahwa demikian pula jasmani dan batin ini semula murni dan bersih tetapi karena di dikotori oleh berbagai hal seperti kebencian dan kegelapan batin sehingga menjadi tidak murni lagi demikianlah dia merenungkan berulang-ulang sehingga pengetahuan batinnya itu tumbuh dan berkembang pengetahuannya pengetahuan batinnya menjadi matang delusian so because the Buddha gave the instruction jula pantaka slowly and slowly he attain there his knowledge make jua and he attain there terhadap pad and provisions kemudian Sambuda dengan kesaktian beliau mampu melihat apa yang terjadi pada jula pantaka dan Sambuda melihat bahwa pengetahuan pada diri jula pantaka sudah cukup matang sehingga Sambuda dengan kesaktian beliau pula datang mendatangi jula pantaka dan mengajarkan kepada jula pantaka ini ajaran untuk menyingkirkan keserakahan menyingkirkan kebencian menyingkirkan kegelapan batin kemudian secara perlahan-lahan akhirnya jula pantaka ini mencapai tingkat kesucian arahat so pada waktu Buddha dan Buddha desika was in the physician jula house so physician jula also prepared to offer water to put the Buddha bowl pada that his bowl with his hand pada jula jula asked to the Pandit, Pandit, why you don't accept my offering? So Buddha said, there was one monk left behind in the monastery. That time, Mahabandaka answered, Pandit, no monk left behind in the monastery. But Buddha said, one monk behind in the monastery. Therefore, Jivaka sent a man to invite the monks who left behind in the monastery. Jadi, pada saat itu, Sang Buddha sedang berada di rumah Jivaka bersama ke lima ratus siswa beliau. Dan ketika Jivaka, yaitu Sang Dokter, bersiap-siap untuk mempersembahkan air atau menuangkan air ke dalam patak Sang Buddha, ke dalam mangkuk Sang Buddha, Sang Buddha menutup patah beliau dengan tangannya. Lantas Jivaka merasa heran dan bertanya kepada Sang Buddha, Buddha, mengapa? Buddha menutup patah dengan tangan. Lantas Sang Buddha mengatakan masih ada satu biku yang tertinggal di wihara. Lantas Mahapantaka mengatakan tidak ada tidak ada biku yang tertinggal di wihara. Sang Buddha mengatakan atas Jivaka mengirim seorang utusan untuk mengundang biku yang tertinggal tersebut. panaripa chula panaka he attained the arhada path and fruition also he attained the four analytical knowledge four pati samida and also he attained the six psychic power because of that he and his brother and Buddha and Jivaka telling he know their conditions because of that according to his psychic power he created thousand monks form in the monastery so these monks are different forms one are meditating one are making the ropes one are sweeping in the compound one are walking like that way he created many different forms in the monastery Pada saat itu ketika Jula Pantaka menjadi seorang mencapai tingkat kesucian arahat beliau juga memiliki empat pengetahuan analitis atau empat pengetahuan pati sambida dan selain itu beliau juga memiliki enam kesaktian enam abinya oleh itu ketika utusan itu datang dia menciptakan seribu bentuk seribu wujud biku ada biku yang ada wujud yang sedang bermeditasi ada yang sedang membuat jubah ada yang sedang menyapu lantai ada yang sedang berjalan di In the monastery But there are so many monks In the monastery To who invited At that time Buddha said You invite them You tell the They are who The monks Return again to the monastery So ketika Utusan yang dikirim oleh Jiwaka ini Mencapai Tiba di wihara Dia melihat banyak biku Yang ada di wihara tersebut Lantas utusan ini Menjadi bingung Tadinya dikatakan mengundang Seorang biku yang tertinggal Di wihara Sekarang mengapa sampai banyak Biku di wihara tersebut Lantas karena bingung Lantas dia tidak mengundang Biku-biku ini Dan dia kembali ke rumah Juragannya Ke rumah majikannya Yaitu sang dokter Yaitu Jiwaka Dan dia Menghadap ke Jiwaka Dan mengatakan bahwa Tuhan Anda mengatakan Hanya ada satu biku di wihara Tetapi ternyata Biku-biku yang ada Di wihara tersebut Jumlahnya Lebih banyak Daripada Biku yang ada Di rumah ini Sekarang Karena saya bingung Sehingga Saya tidak mengundang Mereka Lantas Jiwaka Memberitahukan Hal ini Kepada Sang Buddha Mengatakan Jiwaka ini Mengatakan Buddha Anda mengatakan Hanya satu biku yang tertinggal Tetapi ternyata Banyak biku yang ada Di wihara tersebut Lantas Sang Buddha Mengatakan Anda cukup mengatakan Mau mengundang Culapan Thaka Lantas Utusan tersebut Kembali lagi Ke wihara So So When the man He reached there In the monastery He asked Who is the Culapan Thaka At that time All the monks They answer Culapan Thaka Ada saya Saya Jadi Ketika Tiba Di Wihara Utusan itu Bertanya Kepada Para Biku yang ada Di sana Siapa Yang bernama Culapan Thaka Ternyata Biku-biku itu Semuanya menjawab Bahwa Culapan Thaka Adalah saya So All the monks Answer Sulapan Thaka Am I Sulapan Thaka Am I Because of that This monk This man Puzzled again Oh All the monks Answer Sulapan Thaka So Because of that Whom to invite Diafo He returned Again To their house And he told His master Master All the monks Answered Sulapan Thaka To whom Invite I could not Invite This one So Because of Fisdhissing Jiwaka He also He was the Noble person Therefore He realized Oh This monk He got The psychic Power Because of His psychic Power He created This monk Many forms And all Achulapan Thaka Therefore He told His men You should Go back Again And whoever Nearer of you You touched His body And you said One day You was You is Summoned by The Buddha And you should Come to The physician Jiwaka House Like that Way You invite And you Pull That You Take the His Robes Like that Way The physician Jiwaka Told the His men And so The men Returned Again To the Monastery And so At that Time When he Reached Niara Of the His So he Tell The monks One day You was Summoned By the Buddha Because of That police Come to The Jiwaka House That time Only So all The forms Disappeared And so Only one Monk Only He saw Jadi Karena Melihat Bahwa Semua Biku Itu Menjawab Bahwa Saya Adalah Jula Pantaka Maka Utusan Tersebut Menjadi Apa Bingung Lagi Dan Dia Bertanya Tanya Siapa Siapa Yang Merupakan Jula Pantaka Karena Bingung Lantas Dia Kembali Lagi Ke Rumah Tuhannya Yaitu Kembali Ke Rumah Jiwaka Dan Dia Memberitahukan Kepada Jiwaka Bahwa Semua Biku Yang Disana Mengaku Dirinya Adalah Cula Pantaka Lantas Ketika Itu Jiwaka Mulai Sadar Bahwa Biku Cula Pantaka Itu Memiliki Kesaktian Dan Mampu Mengubah Dirinya Menjadi Banyak Bentuk Banyak Wujud Dan Jiwaka Dia Memberitahu Kepada Utusannya Itu Bahwa Anda Kembali Saja Ke Wihara Dan Siapapun Biku Siapapun Yang Anda Jumpai Yang Dekat Dengan Anda Anda Seugianya Memberitahu Kepada Dia Bahwa Anda Yaitu Sang Biku Sedang Dipanggil Dipanggil Oleh Sambuda Untuk Datang Ke rumah Jiwaka Lantas Utusan Tersebut Kembali Lagi Ke Wihara Dan Ketika Menjumpai Berjumpa Dengan Seorang Biku Yang Dekat Dengan Dirinya Lantas Dia Mengatakan Bante Anda Dipanggil Oleh Sambuda Dan Ketika Itu Juga Semua Biku Biku Apa Yang Ada Di Sana Itu Lenyap Dan Tinggal Seorang Biku Saja So Dibitika Dibitika Pali Texts So Because Of That At The Evening So In The Monastery At The Sangha Meeting That Time The Monks Were Telling About The Panariva Chula Pandaka Condition So Very Wonderful Today Because Of The Depend On The Buddha Teaching Chula Pandaka Aliyah He Was The Very Dallat Monks Now He Was The Very Wonderful He Can Preach The Discourse According To The Buddha Teaching And Very Detaily Because Of That Depend On The Buddha And So He Can Become The Good He Can Become The Noble Monk Like That Way The Monk Are Talking Each Other About The Chula Pandaka Conditions Jadi Ketika Chula Pandaka Tiba Di Rumah Jiwaka Barulah Sambuda Bersedia Untuk Menerima Persembahan Dari Jiwaka Dan Setelah Mereka Menyelesaikan Makan Mereka Menyelesaikan Makan Mereka Sambuda Menugaskan Chula Pandaka Untuk Memberikan Ucapan Anumodananya Kepada Jiwaka Bersama Mereka Mereka Yang turut Berpartisipasi Di dalam Dana Makanan Tersebut Dan Setelah Itu Ya Jadi Pada Kesempatan Itu Juga Chula Pandaka Memberikan Dama Desana Kepada Yang Hadir Pada Saat Itu Dan Lantas Setelah Itu Para Biku Sekembali Dari Apa Sana Ketika Mereka Berada Di Wihara Mereka Ketika Mereka Berkumpul Bersama Mereka Bercerita Atau Membicarakan Kisah Dari Chula Pandaka Ini Mereka Mengatakan Sungguh Menakjubkan Ajaran Sambuda Seorang Chula Pandaka Yang Semula Bodoh Dan Pelupa Ketika Bertemu Dengan Ajaran Buddha Lantas Berubah Menjadi Seorang Yang Hebat Sekali Mampu Membabarkan Dhamma Dengan Begitu Baik Mampu Membabarkan Dhamma Dengan Begitu Rinci Bisa Menjadi Seorang Biku Yang Demikian Mulia That time Bodoh Also According To His Sakit Power He Knows That Monks Dali And They He Came To That Meeting And He Sat At The Bodoh Sitting Then He Asked The Monks Also Answer They Are Talking That Dime Buddha Said My Sons Really That Is Not Wonderful Chula Chula Pannaka He Obtained The Supramandai Inheritance By My Instruction Before He Inmature His Knowledge In His Past Life Long Long Ago Also He Obtained The Lokia Mandai Inheritance By My Instructions Therefore So The Monks Ask Again Bande How He Got That Lokia Inheritance By Your Instruction In The Past Life Please Tell Us Because Of That So Baudah Tell That The Past Life Of Chula Panaka True Story In That At That Times Lantas Sambudha Dengan Kesaktiannya Mengetahui Pembicaraan Yang Dilakukan Oleh Para Biku Dan Beliau Mendatangi Para Biku Dan Setelah Duduk Beliau Bertanya Kepada Para Biku Apa Yang Sedang Kalian Bicarakan Setelah Para Biku Memberitahukan Apa Yang Mereka Bicarakan Lantas Sambudha Mengatakan Ini Sesungguhnya Bukan Hanya Ini Saja Yang Menakjubkan Dalam Hal Memperoleh Pengetahuan Yang Bersifat Lokutara Atau Bersifat Di Atas Keduniawian Sebelum Sebelum Jula Pantaka Ini Mendapatkan Sebelum Jula Pantaka Sebelum Pengetahuan Lokutara Dari Jula Pantaka Ini Matang Dalam Kelahiran Lampau Beliau Beliau pun Sudah Mendapatkan Warisan Duniawi Yang Tiada Taranya Lantas Para Biku Bertanya Kepada Sambudha Bagaimana Jula Jula Pantaka Ini Mendapatkan Warisan Duniawi Ini Lantas Sambudha Menceritakan Kisah Kelahiran Lampau Dari Jula Pantaka So Therefore I would like to tell One of the Past life Story Of Chula Pantaka That is Chula Pantaka In one of his Past lives He was Reborn In One of the Family Of Paranats At the Time At the Age Of the Sixteen His Parents Arranged For His Education To Go To Takasila And He Studied Under One of The Professors And So With Five Hundred Disciples Together At that Time Also He Was Very Dallat Berikut ini Saya akan Menceritakan Sebuah Kisah Kelahiran Lampau Dari Jula Pantaka Jadi ketika itu Jula Pantaka Ini Telahir Dalam Sebuah Keluarga Di Kota Di Baranasi Ketika itu Dia Berusia 16 Tahun Dan Orang Tuanya Dalam Rangka Pendidikan Anaknya Mengirim Anak Yang Berusia 16 Tahun Tersebut Ke Takasila Sebagai Sebuah Kota Belajar Dan Anak Tersebut Belajar Di Bawah Seorang Guru Yang Memiliki 500 Siswa Ketika itu Anak Yang Berusia 16 Tahun Ini Juga Sangat Bodoh Dan Belupa He He Had A Lot His Dijaj Savis Maaf Tadi Salah Bukan Bodoh Sekali Jadi Ketika itu Pemuda Tersebut Atau Remaja Tersebut Merupakan Seorang Siswa Yang Sangat Pandai Dan Sangat Rajin Juga Menjalankan Tugas Apa Saja Yang Diberikan Oleh Gurunya So Therefore Because He Was Very Beautiful Disciple And Also Because Of That The Teacher Also Very Love And He Want To Teach As Much As He Can He Also The Youth Also Because He Want To Become The Good Wise Man He Also He Studied Very Hard Try Hard Although He Studied Try Hard Because Of His Karma He Could Not Memorize Whatever His Teacher Teach Bad Bad Kama Jadi Anak Tersebut Sangat Bertanggung Jawab Sehingga Gurunya Sangat Menyayanginya Dia Ingin Mengajarkan Apa Saja Yang Diketahuinya Dia Ingin Mengajarkan Kepada Muridnya Ini Sebanyak Mungkin Dan Karena Anak Ini Juga Ingin Menjadi Seorang Yang Bijaksana Sehingga Dia Berusaha Dia Berupaya Sekuat Tenaga Tetapi Karena Karma Buruknya Lantas Dia Tidak Bisa Mengingat Apa Yang Diajarkan Oleh Gurunya Ini So Because His Karma Whatever His Teacher Thought Also He Could Not Memorize And It Can Forget Quickly Because Of That Slowly And Slowly He Disappointed And So He Decided He Should Go Back To His Home Look Like You Because I Not Getting Denimida Jadi Karena Tidak Bisa Mengingat Apa Yang Diajarkan Oleh Gurunya Dan Karena Dia Dengan Cepat Melupa Terhadap Apa Yang Baru Diajarkan Oleh Gurunya Sehingga Dia Apa Merasa Kecewa Dan Ingin Pulang Ke Rumahnya Seperti Kalian Yang Tidak Mendapat Karena Tidak Mendapat Nimita Sehingga Mau Pulang Ke Rumah Juga So The Tisha Also He Thought Oh My Pupil Is Very Good Disciple He Is Very Beautiful He Soft Whatever I Need Because Of That Although I Wish To Become The Good Wise Person Good Landed Person But He Could Not Memorize Anything But Because Of His Gratitude I Must Give Good Advice To Him Therefore He Said My Disciple You Are Very Dutiful Disciple Because Of That I Also You Save Me Whatever I Need I Have Your Gratitude So Therefore I Will Teach To You One Chant Mantra This Chant Can You Memorize Yes I Will Try My Master So He Answer Lantas Gurunya Berpikir Bahwa Murid Saya Yang Satu Ini Sangat Bertanggung Jawab Apa Yang Saya Butuhkan Dia Selalu Memenuhinya Dengan Baik Oleh Itu Saya Ingin Membuat Dia Menjadi Seorang Yang Bijaksana Menjadi Seorang Yang Baik Walaupun Dia Tidak Bisa Walaupun Ingatannya Tidak Baik Walaupun Tidak Bisa Mengingat Pelajaran Yang Diberikan Tetapi Karena Jasa Jasanya Kepada Saya Saya Ingin Memberinya Sebuah Nasihat Sebuah Cara Belajar Yang Baik Karena Murid Saya Ini Adalah Seorang Yang Bertanggung Jawab Lantas Dia Mengajar Kepada Murid Ini Sebuah Mantra Untuk Diingat Ingat So So Teacher Gave The Chant One Of The Mantras So He Gave To This Youth That Chant Is So That Is Kat 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 Desi Kat Desi Kat Kengkara Nang Kat Desi Ahan Ahan Pi Tan Jan Ami So This Mantra Was Given By The